Dan pemirsa tiga ekor orang hutan diamankan dari pemukiman warga di Desa Seragam Jaya, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Orang hutan masuk ke wilayah pemukiman warga karena habitatnya semakin tersudut akibat perambahan hutan. Setelah mendapat laporan masyarakat Desa Seragam Jaya, Kabupaten Kota Waringin Timur, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, POS Sampit, datang ke lokasi dan berupaya melakukan penangkapan terhadap tiga ekor orang hutan. Petugas BKSDA menangkap seekor orang hutan berusia lima tahun. Meski sempat terjatuh setelah satu tembakan obat bius, namun perimata tersebut tetap merontah dan berupaya meloloskan diri naik ke pohon karet perkebunan warga. Orang hutan akhirnya jatuh tepat di atas jaring yang telah dipersiapkan akibat pengaruh obat bius. Untuk pengamanan, orang hutan dimasukkan ke dalam kerangkai. Penangkapan orang hutan terus dilakukan hingga malam hari. Petugas kembali menangkap seekor induk beserta bayi orang hutan yang bergelantungan di atas pohon karet. Orang hutan panik karena banyaknya warga berada di bawah pohon, sehingga petugas cukup kesulitan menembakkan obat bius. Setelah empat jam, petugas BKSDA berhasil menangkap orang hutan dan dibawa ke mobil petugas. Menurut Ngajo, Kepala Desa Seragam Jaya, keberadaan orang hutan kerap mengganggu seperti memakan buah-buahan perkebunan warga. Arti mengganggu masalah makan buah-buahan, sehingga mau dipanen sudah habis, sehingga masyarakat merasa rugi juga. Kepala BKSDA Posampit Muriansyah mengatakan, induk orang hutan diperkirakan berusia sekitar 15 tahun, sedangkan bayi berusia sekitar 4 bulan dan 5 tahun. Semua orang hutan dalam kondisi sehat usai diamankan. Ketiga ekor orang hutan akan dilepas di Taman Suwakamarga Satwa Lamandau, Kalimantan Tengah. Dari samping Kalimantan Tengah, Nur Mansyah memberitakan.